Saya bersumpah, demi Allah, Wallahi, satu, saya berjanji, untuk setia, kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sebanyak 34 narapidana tindak pidana khusus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, mengucapkan ikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia pada selasa 9 November 2021. Ikrar setia merupakan bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi. Para narapidana berikrar bahwa mereka akan melepaskan bayi ad terhadap amir manapun dan atau melepaskan diri dari amir organisasi jihadis radikal lainnya. Bayi ad merupakan pengucapan sumpah setia kepada seorang pemimpin. Dalam hal ini, para narapidana pemasyarakatan melepaskan pengucapan sumpah setia mereka terhadap pemimpin tindak pidana terorisme maupun organisasi terkait. Seluruh narapidana tindak pidana terorisme yang mengucapkan ikrar mengatakan bahwa mereka tidak berada dalam tekanan dan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Terima kasih telah menonton!